Oke guys, balik lagi di channel gue, Chris Sukita, channel GASL, guys. Sekarang gue akan react ini lagi gila-gilanya, guys. Ini SVT, ini asumsi gue 17, guys. Soalnya dari High Playables juga. Eh, SVT Leaders. Cheers judulnya, guys. Iya, asumsi gue ini, guys. 17, guys. SVT, kan, ya. Tapi gue gak yakin gue. Tapi gue buka dulu deh, guys. Ya, description-nya. Iya, 17, guys. Cuman ini leader. Gue gak tau ini mungkin leader-leadernya atau cuman leader doang. Gue gak tau ini judulnya Cheers. Ini trending nomor 21, guys. Untuk kategori musik, guys. Sekarang, guys. Oke, guys. Kita langsung riak aja, guys. Let's go, guys. Nah, loh. Oke, ini, guys. Langsung aja, guys. Ceplok! Hmm, suling. Gak ada dikit, ya. Hmm. Wih. Anjir, dia kalau bikin lagu, guys. Gue gak tau ini produsenya siapa, guys. Tapi SVT kalau bikin lagu, depannya itu langsung nonjok, guys. Langsung catchy, gitu. Oke. Tung, anjir. Soundnya pake apaan sih, guys? Wow. Oh, nice. Hmm. Tidak ada kick sama snare. Anjir, bener lagi. Asik. Uh. Damn. Full auto-tune tadi. Asik, nih. Gue maksudnya sekarang tuh lagi gue yang lagi ngetrend, guys. Bukan karena falas atau gak apa, guys. Tapi ngasih tekstur, guys. Dikasih auto-tune, guys. Di sini gue suka banget, guys. Jadi, pertama gak di auto-tune. Tapi langsung di-tune. Apa? Di auto-tune habis itu, guys. Nih. Oh, nice. Nice banget. Guys, gue gak tau, guys, ya. Ini ada gue, gue denger ada Harmony, guys. Gue gak tau nih Harmony digital apa Harmony emang take. Langsung, guys. Dipecah gitu, guys. Gue gak tau produksinya, guys. Tapi ini bilang, gue bilang ini rapi banget, guys. Nih. Oh, my God. Gila, itu rapi banget. Oh, nice. Wah. Deep banget. Anjir. Harmonia. Gila, ini jadi referensi gue untuk mixing nanti, guys. Kedepannya, guys. Ini keren banget, sih. Ini bikin tekstur tuh jadi ada bebodi. Suarinya lebih bebodi, guys. Kalian perhatikan, guys. Suarinya suarinya si Wuzi, guys. Ini suarinya... Segini, tapi ada yang... Keren. Keren. Dem. Ah, enak banget. Anjir, semua dikasihkan. Tunggu. Keren, guys. Oh, nice. Gue suka transisi ini, gak? Kalian perhatikan di sini, guys. Ini kan suaranya lebih tinggi, guys. Ibarat yang di sini. Nih, guys. Pas masuk suara low-nya nih, gue gak tau nih namanya, guys. Ini asli keren banget. Keren, guys. Untuk menggantiin frekuensi yang atas, Ditame tight, 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 tight. Ngikutin vokal di situ. Cerdas. Keren. Anjir, guys. Anjir, keren. Anjir, keren loh detilnya. What the... Padet, guys. Gila nih, kompresan juga middle frekuensi, guys. Gue gak tau pake dynamic compressor kali, guys. Tapi yang pasti middle-nya tuh bener-bener even banget. Dead, dead. Jadi bergerak cuma dikit, tapi asik banget dengernya, guys. Gokil. Ah, itu lagi. Paketnya auto-tune. Anjir, keren loh. Anjir. Piano cuma main satu, no. Teng, teng, teng. Itu tapi gila ngisi parah, guys. Dia bunga rada kiri, rada ke belakang. Keren si positioningnya juga, guys. Tuh, dadet. Dan dibikin tuh, seolah-olah dia gak injek pedal sustain, guys. Dan seolah-olah juga kayak dimatiin langsung di cut, gitu, guys. Di gate. Damn. Ah, bisik-bisik juga keren sih. Anjir, kerennya 17 lagu, guys. Gak, maksudnya bukan hanya keren doang secara ini, guys. Jujur, gue gak terlalu peduli dengan karal lirik, guys. Tapi mereka cara produce, aransemen. Gue bilang, ornamen-ornamen yang dimasukin. Selipan-selipan efek. Walaupun cuma kayak auto-tune dikit, guys. Tapi itu memberi dampak gede, menurut gue, guys. Ini gila sih. Ini nih, part sini nih. Damn. Wow. Anjir. Asik, danse juga keren. Danse juga keren, guys. Gaya black. Wah, sekatnya dikasih. Up-up-nya. Anjir, danse juga swag sih, guys. Serius, gue nge-buang gue. Gukil. Ay. Ay. Aji. Danse-nya gede yang jelek, guys. Gue bingung. Ini bukan rana gue, guys. Tapi gue suka banget gue nge-danse di sini, guys. Nih. Ah. Nih dia. Asik, swag banget. Parah, parah. Swag abis, guys. Anjir, semuanya di pecah, guys. Untuk ngebentuk chord, dia pake harmoni, guys. Bukan pake chord progression. Di sini akhirnya ngebentuk sebuah chord karena harmoni itu, guys. Jadi kita tau, ini lagi dimana nih, guys. Rumahnya, guys. Keren sih. Asik, dan sih. Parah, keren. Oh. Wah, gila. Gila. Pecah sih, nih. Ini baru gak sih? Sorry, guys. Gue potong, guys. Penasaran gue. Dulu saat itu. 6 Juli kemarin, guys. Gue agak telat, sih. Parah. Ini keren. Oh my God. Detailingnya, guys. Di sini reverse piano. Kalian perhatikan di sini, guys. Di reverse piano, cuman di cut, cut, cut gitu. Tuh. 1,16 gitu. Anjir, dance-nya. Ini gila sih tema dia. Dia dapet si suling itu, guys. Kedua cuma piano yang satu note, guys. Deng. Deng, deng. Itu gila sih ide, guys. Idenya keren. Gue suka banget, guys. Anjir, dance-nya terutama keren. Parah. Anjir, buset. Wuh. Itu ada suara tingginya itu, guys. Notasi atasnya. Vokal. Asik, dance-nya. Ini orang sakti, emang, nih. Ini orang sakti, guys. Eh, apa sih ini? Masih ada. Oh, lambangnya kayak logo Iron Man, guys. Anjir, 17. Gokil, guys. Pecah ini, guys. Musiknya. Ini gimana yang musiknya, guys? Ini cuman dia mati-matiin frekuensi bawah, di bagian verse. Cuman dia warna yang lagi middle itu pake suara harmoni yang lebar-lebar, guys. Itu menurut gue sederhana, guys. Tapi pengaplikasiannya menurut gue lumayan banget. Di tempat-tempat yang menurut gue tuh dapet hype-nya banget. Itu keren sih, guys. Maksudnya auto-tune yang bukan untuk falas, guys. Tapi emang untuk tekstur, gue bilang. Itu menurut gue juga keren banget. Tiap 2 bit, dia masukin kayak auto-tune yang bagian verse 2, kalau nggak salah, guys. Itu low frequency juga asik banget. Middle-nya terutama, guys. Kena kompres, dynamic compressor gitu. Tapi rata banget gitu. Asik banget, guys. Tapi nggak over. Keren banget, guys. Oke, guys. Sekian dulu dari gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tolong like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa mencetak langsung beri. Please sign out. Bye-bye.